Oke guys kita masuk ke yang terakhir dari gerak osilasi Kita akan bahas kali ini gerak osilasi yang teredam Apa itu ya? Jadi ini adalah salah satu contoh gerak osilasi yang lebih realistis Dimandingkan yang udah kita belajar sebelumnya Jadi yang sebelumnya itu kita belajar osilasi itu Kalau gerak hormonis terhana ya Itu bisa digambarkan dengan fungsisi dan cos kan ya Jadi X sama dengan A cosinus omega t plus zeta 0 Yang kalau ini digambarkan ke dalam fungsi X sebagai fungsi T ya Jadi kayak gini kan ya periodik terus terusan Nah ini menunjukkan artinya apa Sebenarnya nanti akan dari titik ini dia akan naik Turun naik turun naik terus terusan Terus 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 sampai kapan sampai gak tau kapan Sampai selama-lamanya dia akan osilasi Nah gerak yang seperti ini namanya osilasi tidak teredam Atau bahasa kerennya adalah undamp Ya jadi tidak teredam artinya apa tidak ada gesekan Sebenarnya akan osilasi bolak-balik terus sampai selama-lamanya Dan kita tahu di dunia nyata itu tidak realistis Kalau kita ambil ayunan Pasti itu nanti akan berhenti Nah yang realistis adalah yang teredam Jadi ada gesekan ketika osilasi itu Nah cuma gesekannya ini beda dengan yang kita udah pernah bahas sebelumnya Nah kita tahu kan gesekan itu kalau bersentuhan dengan Lantai ada kondisi yang gesek ada gaya normal dan sebagainya kan Ya ini beda gesekannya Jadi kalau yang sekarang itu gini gesekannya Misalnya ya kita punya sistem pegas yang gampang aja Pegas ketika simpangannya ada di X Kita tahu ada gaya KX kan ya Yang arahnya ke kiri nih Berarti yang melawan simpangan Nah misalnya bener ini ceritanya nih ya Ketika lagi menyimpan Lagi bergerak ke X positif nih Gerakannya ke kanan Kecepatannya Nah gesekan yang kita maksudkan Bawang gerak teredam itu adalah gesekan yang Sebanding dengan kecepatannya Jadi gaya redaman Itu F sama dengan minus BV Gini Dengan B adalah suatu konstanta Jadi gaya redamannya Gaya geseknya itu sebanding dengan kecepatan Makin cepat benarnya Makin besar gesekannya Seperti itu Dan misalnya ini terjadi di mana Di sistem yang ruida Jadi gesekan udara Gesekan air Kalau kecepatan benarnya tidak terlalu besar Itu biasanya Seperti ini Dan B disini Itu disebut dengan Konstanta Konstanta apa? Konstanta redaman Begitu ya Jadi disini karena kesepannya lagi ke kanan Maka ada gaya gesek Gaya redaman Ke arah kiri BV Jadi sekarang yang melawan Gerakan si benda Ada si gaya pemuli KX Dan ada gaya gesek BV Sekarang kalau kita masukkan ke Hukum Newton Apa yang akan terjadi? Sigma F sama dengan MA Maka akan seperti ini ya Berarti Minus KX Dan ditambah minus BV Karena ini gaya baru redaman Sama dengan MA Nah Kalau ini diubah Membentuk yang lebih enak Jadi nanti Ini X ya Terus ini V Itu berarti turunan dari X Ini A Turunan kedua dari X Kita akan teroleh persamaan berikut M D2XDT kwadrat Plus BDXDT Plus KX sama dengan 0 Jadi disini ada fungsi X Ada turunannya Turunan pertama dan turunan kedua Nah yang seperti ini Ini disebut dengan Persamaan diferensial Kenapa namanya persamaan diferensial? Karena persamaan ini melibatkan Fungsi dan turunan fungsinya Maka namanya persamaan diferensial Lebih tepatnya ini disebut Persamaan diferensial Orde dual linear homogen Dan blablabla Banyak lah pokoknya ya Dan kita akan belajar sekarang Cara bahasnya gimana Karena itu nanti ada di matematika Itu akan dibahas nanti di materi kalkulus Dan itu masih jauh banget tuh kayaknya Karena cukup ribet Cara jelasinnya ya Sekarang kita Terima aja jawabannya Orang udah nemuin Orang udah ngitung Dapat jawaban seperti ini Itu yang akan kita bahas ya Nah Redaman ini Osilasi terredam itu Jawabannya akan ada banyak Ada tiga macam jenis Tergantung nilai B nya Ini tergantung apakah gesekannya kuat banget Atau Lemah banget Dibandingkan dengan gaya pemuli Jadi akan ada tiga Jadi akan ada tiga yaitu Apa aja Under damp Critically damp Dan over damp Ya ini tiga jenis Osilasi terredam Oke kasus pertama Yaitu under damp Ini terjadi Kalau apa Kalau fungsi terredamannya Itu lemah Terhadap si gaya pemuli Jadi B kuadrat Kurang dari part mk Jadi gesekannya Redamannya tidak terlalu kuat lah Maka akan jadi under damp Dan ini orang udah menemukan Udah dihitung Solusinya seperti ini jawabannya Jadi x sebagai fungsi tek kita Bukan lagi A kos langsung Tapi ada tambahan ini E pangkat minus bt per 2m Jadi disini ada faktor eksponensial Eksponensialnya yang meluruh Lalu disini kosnya bukan omega Tapi omega aksen Namun yang berhasil ini Bukan k per m Tapi ada dikurang bla 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 Ya jadi lumayan lebih ribet lah Tapi sisanya sama lah polanya Nah yang menarik adalah disini Ini menunjukkan bahwa Ampli judul kita tidak konstan Awalnya memang Ampli judul kita itu A Tapi seandainya mendalanya waktu Itu akan berkurang A nya akan berkurang Berkurang-berkurang Sampai dia mati Jadi kira-kira kayak gini Ilustrasinya Ini x sebagai fungsi waktu T ya Seandainya mendalanya waktu Dia akan konsilasi Memang Tapi berkurang terus Ampli judulnya Lama-lama mengecil 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 Lama-lama abis dia Nah inilah yang realistis Jadi Jadi tidak konsilasi selama-lamanya Tapi lama-lama dia akan Abis Ampli judulnya jadi 0 Nah itu yang underdamp Begitu ya Nah ini tapi berlaku Kalau gesekannya kecil Terdalamanya Tidak terlalu besar Sekarang kita lihat yang kedua Apa itu Jadi yang kedua adalah Critically damp Ini berlaku kalau Backwater sama dengan 4 mk Jadi bisa dibilang Gesekannya menengah lah ya Sedeng lah Lebih gede daripada yang underdamp Tapi gak gede-gede banget Dan ini kalau Sama dengan Jadi harus sama Sama dengan ini Nah solusinya apa X-nya apa X-nya ini C1 plus C2 Dikali T Dikali F Maka minus Bt per 2 m Nah kalau dilihat ini Aneh ya Gak ada cost Gak ada sin Jadi sebenarnya Ketika critical Damp Itu sebenarnya Gak nyampe oscilasi sih Yang ada apa Yang ada Hanyalah X-nya Lama-lama Menuju 0 Karena eksponensial Meluruh Coba kita lihat langsung ya Bagaimana grafiknya Ya jadi seperti ini Jadi awalnya benda misalnya kita Lepaskan dari keadaan Diam disini Sebenarnya waktu Dia akan berkurang 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 Menuju trik setimbang Tapi udah Nya sampai setimbang Udah jadi ya Dia gak balik Beda sama ini ya Kalau ini kan nanti Plus turun Negatif Plus Min Plus min Ini Gak nyampe ke sumbu Yang sebelahnya Jadi sebenarnya ini Gak sempur oscilasi sih Dia cuma menuruh Menuju titik setimbangnya Karena apa gesekannya Gede Sangat besar Oke yang terakhir Lebih gede lagi nih Jadi yang terakhir adalah Over them Backward yang lebih besar Daripada 4 mk Jadi udah ini gede banget Pasti gak mungkin oscilasi Pastinya meluruh juga Rumus X-nya seperti ini Jadi jauh lebih ribet Daripada titik katedem Disini ada F- Dan ada F- Juga F- Dan F- Dan F adalah seperti ini Jadi Sama ya ini Gak mungkin oscilasi Karena bukan cos Bukan sin Kalau digambarkan Akan seperti ini Kayak gini nih ya Jadi nanti akan Meluruh Dari positif Ke 0 Dan tidak akan Bolak-balik Jadi mirip Dan kritikal idem Cuma bedanya ini Lebih lama Turunnya lebih lama Jauh lebih lama Karena gesekannya Gede banget Bahkan turun pun lama Itulah kira-kira Bedanya ya Sama kritikal idem Nah supaya lebih jelas lagi Kita akan tunjukkan Simulasi dari Empat oscilasi yang ada ya Jadi dari yang Undem Underdem Ketikal idem Dan overdem Kita akan lihat bagaimana Ilustrasi gerakannya tuh Seperti apa Ya jadi ini contoh dari Oscilasi yang tidak teredam Yang tidak realisis tentunya ya Jadi ini ada pendulungnya oscilasi Dan terus menerus Sampai selama-lamanya Dia akan berhenti oscilasi Ya Nah yang ini namanya Gerakan underdem Lama-lama lihat Dia oscilasi Tapi lama-lama dia akan Berhenti Ampil idemnya akan mengecil Karena apa Karena ada redaman Tapi redamannya rendah Jadi dia masih bisa oscilasi Nah yang tadi itu Adalah gerakan Kritikali Dem Jadi dia langsung Melurut cepat Tapi langsung berhenti Di titik setimpangnya Nah sempat oscilasi Kenapa bisa begitu Karena gerakannya Kenceng banget Redamannya gede banget Sampai dia Mau balik pun gak bisa Mau ke arah Yang negatif gak bisa Makanya Kalau oscilasi Nah yang ini Namanya gerakan Overdem Jadi Redamannya Sangat amat kuat Sehingga tadi kita lihat Dia lambat banget Dilepaskan Turun sangat lambat Sampai muncul sini Dan gak oscilasi lagi Tuh ya Turunnya lambat banget Lambat banget Kenapa Karena redamannya Sangat amat besar Sehingga turunnya Pun sangat lama Dan tadi Gak akan Oscilasi Cuma nyampe titik Setimbangnya aja Terus berhenti Gitu ya Ya jadi tadi itu Illustrasinya Dan semoga Dengan Illustrasi tersebut Pemahaman kalian Lebih Bisa mantap lagi ya Oke kalau begitu Sekian untuk Pembahasan metrikel ini Semoga ini cukup Bantu dalam Pemahaman oscilasi Lebih jauh lagi Jangan lupa like subscribe Supaya makin banyak Video-video seperti ini Sampai jumpa Di topik yang berikutnya Terima kasih